Kepolisian Reset Palopo, Sulawesi Selatan berhasil mengamankan dua pelaku yang diduga terlibat dalam penyelahgunaan angkutan gas bersubsidi 3 kg, tanpa disertai dokumen resmi. Kedua pelaku yang berinisial LM 23 tahun dan HS 23 tahun diamankan sotres krim Polres Palopo di Jalan DR Ratulangi, Kelurahan, Salobulo, Kecamatan Warah Utara. Pelaku diduga membawa tabung gas 3 kg untuk diperjual belikan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan harga Rp40.000. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil pick-up jenis Daihatsu Grand Max warna hitam dan 230 tabung gas berukuran 3 kg. Kaniti Peter Satres Krim Polres Palopo itu Ridwan Perintak mengungkapkan pelaku diamankan petugas saat melakukan patroli di sekitar jalan DR Ratulangi, Kota Palopo pada Kamis 29 Februari malam. Kronologis penangkapannya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 2 dini hari, tim atau anggota melakukan patroli dan ditemukan satu unit mobil, satu unit mobil Opengkap Grand Max yang diduga membawa tabung setelah itu diperhentikan dan betul mobil tersebut membuat tabung gas LPG. Lebih lanjut Ridwan Perintak menjelaskan jika tabung tersebut didapatkan di salah satu pangkalan di Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan, dan akan dijual di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Selain itu pelaku juga sudah empat kali menyuplai tabung gas subsidi tanpa dokumen resmi ke Kabupaten Luhu. Saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolres Palopo guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.